Nah ini dia nih, makanan yang sering dibilang ini adalah makanan yang bisa bikin ngantuk Buat yang punya gangguan tidur, makanan ini banyak-banyak dijamin langsung ngantuk Ini pengen gue sajiin buat teman-teman gue, kayaknya gue langsung kemijam makan aja, oke? Daaaah! Oke, pertama kita rebus dulu nih telur puyuh, langsung masukin aja Kita rebus sampai matang Sambil menunggu itu kita siapkan bahan-bahan, memotong kangkung Kita buang batang di bawah Kita langsung potong dua aja Nah ini tergantung ada yang suka pakai batang, ada yang enggak Kalau suka pakai batang, batangnya bisa dimasukkan, ya? Kalau enggak suka, ini bisa dibuang Oke, kita ambil gampangnya aja Lanjut ada cabai merah Cabai merah kita potong aja Serong Ada bawang putih Di cincang kasar Setelah itu ada bawang merah Kita iris tipis aja Terus ada dada ayam Nah, ini dipis-tipis-tipis aja Nah, ini amatnya udah Oke, ini telurnya udah Ini gue ngambil Sekalian nanti gue redem pakai air yang lebih dingin Kita dibelakang aja Oke Ya, itu kita keluarkan dulu Yang kupas Telur puyuhnya Nah, buat teman-teman yang suka telur puyuh Hati-hati Telur puyuh itu Kolesterolnya tinggi banget Ya Tapi kalau gue ya udah Udah lama enggak makan telur puyuh Ya, udah Lanjut Ya, lanjut Kita langsung masak Panaskan dulu Wajannya Kita tuang minyak Tuang minyak Panaskan dulu Udah cukup panas Terus kita masukkan Bawang putih sama bawang merah Terus bawang merah Rumis dulu Sampai harum Ini udah harum Kita masukkan ayam Ayamnya masuk Kita masukkan Bumbunya Ini kecap ikan Saus diram Cabai masuk Nah, cabai udah masuk Sekarang masukkan kangkung Kangkungnya masuk Kangkung masuk Kita masukkan bumbu lainnya Ini ada garam Lada putih Kaldu jamur Kaldu jamur Air Kalau masak kangkung Tidak usah terlalu lama Ya, soalnya lebih enak kalau masih ada garing-garingnya Nah, ini udah mau matang Kita masukkan toor puyuh Tol puyuhnya masuk Benar-benar Nah, itu Udah matang Sekarang kita tinggal Flating Oke Terakhir kita kasih bawang goreng Nah, ini dia nih Tumis kangkung telur puyuh kita Udah jadi Ini enak banget Simple banget Cara bikinnya Teman-teman tinggal ikutnya step-by-stepnya Yang penting tadi perhatiin aja Masak kangkung Tidak usah lama-lama Karena lebih enak Masih ada garansi Thank you udah nonton video kali ini Jangan lupa tonton video yang lainnya Dan yang penting tetap di Masak.TV Enaknya Nari giri-giri Daa